Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to virtual field trip of AAPG Universitas Pajajaran Student Chapter. Let me introduce myself. My name is Kalista as the master of ceremony of today's activity virtual field trip with the theme is virtual field trip to Balikpapan Bay and Mahakam Delta with Pertamina Upstream Research Technology Innovation. Before that, I would like to say welcome to our keynote speaker, Mr. Elwanga Septama, as the exploration research advisor. On behalf of AAPG Unpat Student Chapter, I would like to say thank you to Mr. Elwanga Septama who were willing to share his knowledge to all of us today. And also welcome to all of the participants in today's activity. Thank you so much for participating in our event. So, for this activity, there will be two sessions. First session, we will learn about the topic which is Balikpapan Bay and Mahakam Delta from Mr. Elwanga Septama for 90 minutes. And the second session, we will have a discussion about the topic for 30 minutes. Now, I will read the rules during the virtual field trip for today. So, to all of the participants, please listen carefully to keep the event going. First, speaker will explain the material in Indonesia and for all. And for the question and answer session, the participants can use Indonesia or English to ask the speaker. Second, participants are prohibited to spam the chat during the activity. Third, participant must speak or chat politely when the event takes place. Fourth, participants are required to use Zoom username with real name during the activity. So, for the participants who have not used the real name, you can change it now. Fifth, in today's virtual field trip, there are pre-test and post-test used Kahoot platform. So, the participants are encouraged to take the test. Sixth, participants are required to turn off the video and audio during the presentation from the speaker. Seventh, for participants who want to ask questions, you can only ask in question and answer session. You can raise your hand first and I will give you permission to ask your question directly. Eighth, during the question and answer session, participants who want to ask questions are encouraged to turn on the camera. Nineth, for participants who want to ask questions via chat, you should use this format. Name underscore company or institutions underscore questions. Tenth, participants are encouraged to use a background Zoom during the meeting. But if the participants cannot use background Zoom, our committee are not burdensome. Last but not least, participants must obey all of the rules that committee has arranged. Before we start our activity, it's better for us to pray first. Pray begin. Pray finish. Now, we will hear an opening speech from our president of AAPG 4 Student Chapter 2021, Miss Tiwi Oktarisma. To Miss Tiwi Oktarisma, the time is yours. Okay, good morning to all the participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings everyone. Welcome back to our webinar of AAPG 4 Student Chapter. First of all, please pray to God for still giving us a good hug. My name is Tiwi Oktarisma and I'm speaking here as president of AAPG 4 Student Chapter 2021. So, we all know this situation is not getting better yet, but we still hope it will get better soon. We can survive until this moment with all of the effort that have been given. And of course, every person with all of the achievement targets have been achieved with our best version. Welcome to Petroleum Enthusiasm and all of the geoscientists. So, this is our first virtual field trip with the topic of Balikpapan Bay and Mahakam Delta, which was delivered by Mr. Erlangga. Good morning, Mr. Erlangga. I hope you stay safe and keep healthy to maintain good condition during this pandemic. Behavi of every Jumpa Student Chapter, I would like to say thank you to our participants for joining us and also to Mr. Erlangga who wants to share some of your knowledge and that we know if geologists should be able to understand about geological setting of an area and then the basic of geological knowledge which can describe land formation, outcrop, topography, sedimentary, and another. Today, we will discuss about how two Mahakam Delta was formed and also we will understand about major set regalty and sedimentation system at Mahakam Delta. So, all of the participants gather as much interesting information as you can go to the interesting discussion during Q&A session. Together, let us increase our knowledge and scaling up of good implementation later. Last but not least, EAP Junpa Student Chapter is the best place with the right time to give the best platform for geoscientists to enhance your knowledge in this kind of pandemic. Make sure, stay updated with our social media for to know our upcoming info. That's all for me. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tiwi, back to you, Kalista. Thank you to Miss Tiwi for the welcoming speech. Before we are going to the agenda, we will hear a safety moment by HSA officer. So, to all of the participants, please listen carefully. To Mr. Armando and Mr. Fadila, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome to Health Safety Environment of the Geological Engineering Pajajan University. Let me introduce myself. My name is Fadila. I am a speaker with my partner Armando. HSA 1218-308 as an operator who's in charge as a safety officer at Federal Film Group APG4 on 7th March 2021. Now we are going to the safety moment. Safety moment is a briefing on the potential accident and disaster that can occur in your location, which has been reviewed by HSA 1224 and how you can anticipate it. Here are some general rules that must be obeyed by all of the participants during today's activity. First, make your seat position facing your device properly. Second, stay at home during the activity. Third, turn off the audio when not needed. Fourth, create a condition station for mental comfort. And the last one is always prioritize safety. There are sitting procedures when you sit on your chair in front of your gadget. First, you have to keep your shoulder straight and position to sit until the back of the chair. And then adjust the back according to the ideal angle of the chair. The ideal angle of the chair is between 100 to 110 degrees. And the last one is position your knees parallel to or higher than your hips. Now we are in the pandemic era, there are several protocols to prevent you from coronavirus. First, physical distancing. Keep your distance to others at least one minute away. Second, wear a face mask wherever you go, especially when you meet other people. Third, proper hand hygiene. Always wash your hand and or using hand sanitizer to keep your hand clean. Fourth, avoiding touching your face, especially the eyes, nose, and mouth. Fifth, cough and sneeze etiquette. Cover your mouth with upper arm or using a tissue. Six, self-isolation when you are feeling sick. And the last one is maintain a healthy lifestyle. Always eat nutritious food, proper sleep hygiene, and exercise. As you know, disaster can occur anywhere at any time. We call it as potential disaster. A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic, or environmental loss and impact. Which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. There are several potential disasters that can generally occur around us. The first is fire. Fire is a rapid, resistant chemical change that releases heat and light and is accompanied by flame. Especially by a terrific oxidation of a combustible substance. When fire happens, there are some tips to evacuate you from fire. Number one is to stop all activities. Second, do not panic and do not make other people panic. Third, go to the outside area and search for the open area. Fourth, cover your nose to protect yourself from inhaling the smoke. And the fifth, do not return before the situation is declared safe. The next potential disaster is earthquake. Earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic waves. Next, there are things you must do in the evacuation process when earthquakes occur. First, to stop all activities. Second, do not panic and do not make other people panic. Third, go to the outside carefully to the open area. Fourth, if you're stuck in the room, find a place to protect yourself. For example, under the table or at the corner of the room. And the last one is do not return before the situation is declared safe. Here are some paper numbers that you can call in case of emergency in your area. I will give you 10 seconds to take your picture or write it down. 10 seconds from now. Time is up. That is a safety moment from us. And last but not least, safety is not everything. But without safety, everything is nothing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Armando and Mr. Fadilan for the safety moment. Now, before we begin the main agenda, we will do a pre-test use Kahoot platform for fun. So, all of the participants please join the Kahoot. Use the code on the screen. And the participants are required to use Kahoot username. I will wait for the minutes for participants to join the Kahoot. And theki you will see in the next one. wärbab chị Wabarakatuh nourishwabarakatuh О' processor. And the There are lots of factors. And the agree that? And the fee is not a problem between me and me and my friends. But now I have to like to wait and see forback PETER bars. By the time that Iノia Resource Service, I hope the deal is essential! And for this, that Mραaires has a little fun to try. I love to give a fair stand and say a kind memoir. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay, the time is up. Let's start the pre-test There will be 10 questions in the pre-test Okay, the first one is What kind of activities will be carried out today? Wow, the participants guessed correctly in these questions. Next question Next question is Who will be the speakers for today's interview? That's a great one. There's 19% guessed the answer correctly. Next question And Hilmi is still taking the lead now Next question Nice one And all of the participants who entered the kahut guessed the questions correctly Okay, for the fourth questions, where is Delta can be found? Most of the participants guessed the answer correctly Next question will be Wow, and Hilmi is still taking the lead Next question On which island is the Mahakam Delta located? Okay, it's a true or false questions. Is it true that the Mahakam Delta is the The largest Delta in the Mark? The largest Delta in the Mark The largest Delta in the Mark And the correct answer is false Next question Next question According to the USGS, the definition of an ARI From the first questions, Hilmi is still taking the lead Now for the next question True or false that the Mahakam Delta has the potential for oil and gas? Okay, now Ivan is taking the lead Next question The morphology of Delta can be divided into three main areas Namely Delta within, Delta from, and... The answer is pro-delta The answer is pro-delta Okay, and Ivan is still taking the lead This is the last question The term Delta was used by a Greek philosopher around... The third discipline, if I guess correctly, is Herodotus Terima kasih telah menambah kedua, kedua adalah Pengu Kuyu, dan pertama untuk pre-test adalah Mr. Ihan. Jadi, congratulations to Mr. Ihan. Terima kasih telah menonton! Sebelum kita mulai agenda utama, saya akan membaca profil penduduk hari ini. Terima kasih telah menonton! Mr. Erlangga Saptama completed his Baccalaure degree at Prisakti in 2021. Then, he completed his Master degree in University of New South Wales, and on 2015, he got his Doctor of Philosophy title in Memorial University of Newfoundland. Mr. Erlangga Saptama has worked in Pertamina EP until 2018 as Chief GNG and Senior Geologist. And after that, he worked as Lead Specialist Exploration Research in Research Technology and Innovation Pertamina until now. The first session is going to start now. We will learn about Balikpapan, Balikpapan Bay, and Mahakam Delta. To Mr. Erlangga Saptama, the time is yours. Okay, thank you, Ms. Kalista. So, as for the request, I'm going to deliver this presentation in Bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. ... ... Oke. Jadi, sudah terlihat ya ini dalam bentuk, apa namanya, slideshow ya? Sudah, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan, kita akan melakukan virtual trip. Jadi sebenarnya virtual trip ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh kakak-kakak kelas di UNPAD, kalau nggak salah tahun 2017. Jadi ini saya pasang di sini beberapa foto-fotonya. Mungkin sebagian besar yang ada di sini sudah pada lulus ya. Atau mungkin sudah lulus semua karena saya lihat kebanyakan yang peserta sekarang ini angkatan 2018 ya kalau nggak salah ya. Oke, saya sangat senang untuk dapat melakukan sharing mengenai Mahakam Delta dan Balikpapan Bay karena ini memang passion saya dan mungkin merupakan salah satu tempat favorit untuk melakukan penelitian geologi dan field trip. Oke, mungkin sebelum kita mulai virtual trip-nya, sekitar satu sampai dua menit saya hanya ingin memperkenalkan bagian saya di Pertamina, yaitu fungsi saya di exploration research. Jadi di exploration research itu kita melakukan beberapa research inisiatif dan fokus seperti kita melakukan studi-studi atau riset di daerah-daerah yang belum tereksplore atau frontier area, seperti di deep water, di sub-volcanic, di pre-tertiary basin, lalu juga kita melakukan studi mengenai unconventional resource, dan kita juga berupaya untuk mengembangkan exploration metodologi dan software teknologi. Jadi di sini kolaboratornya salah satunya UNPAD, kita sudah bekerja sama dengan UNPAD semenjak tahun lalu, dengan grupnya Pak Abdurrohim, Pak Ian, itu kita melakukan studi sub-volcanic, sub-volcanic sedimentary basin di Jawa Barat. Selain itu juga kita mengembangkan metodologi di digital petrofisics, dan kita juga akan running research mengenai shell gas. Dan kita juga sedang mengembangkan software processing seismic menggunakan cloud base. Oke, ini outline dari presentasinya. Jadi tadi saya diberikan waktu sekitar 90 menit ya. Jadi presentasi ini akan saya breakdown menjadi mungkin pertamanya, seperti biasa, background dan objektif. Lalu kita mulai virtual tour to the Mahakam Delta dan Balikpapan Bay. Lalu ada beberapa examples dari transgressive deposit di modern dan di subsurface. Examples dari data-data sumur yang sudah dipublikasikan. Lalu juga unikness dari Mahakam Delta sendiri. Lalu seperti biasanya presentasi akan diakhiri dengan kesimpulan atau konfusion. Oke, ini selalu saya katakan pada awalnya bahwa orang kebanyakan mungkin berpikiran bahwa field trip itu untuk senang-senang, untuk jalan-jalan, menghabiskan biaya. Tapi kenapa sih? Why bother studying analog? Jadi ini saya memberikan contoh dari kisah atau fable yang sangat kuno, mungkin di tahun 1800-an, mengenai beberapa orang buta dan gajah. Jadi, satu orang buta itu memegang belalai gajah dan dia menganggap itu bentuk gajah itu seperti ular. Lalu ada yang memegang kupingnya dan mengatakan bahwa kupingnya gajah itu seperti horden. Terus ada satu orang tua yang memegang ekornya dan mengatakan bahwa gajah itu seperti tikus. Jadi, kenyataannya di industri atau di yang memang saya bergerak di petroleum industri, tapi mungkin bukan hanya di petroleum industri, bahwa kita memiliki data yang sangat terbatas. Jadi, kalau dilihat di sebelah kiri ini ada data core. Data core itu hanya bentuknya paling diameternya 6 inch. tetapi kita harus menggambarkan apa yang ada dalam core itu seperti menggambarkan gajah dengan hanya memegang belalainya saja. Kalaupun kita ke singkapan, kita lihat singkapan itu juga bentuknya juga sangat terbatas karena mungkin faktor erosi dan lain-lain. sehingga kalau kita lihat singkapan ya mungkin kita bisa approach mengenai geometrinya, tapi tidak the whole story-nya, tidak keseluruhannya. Mengapa di sini nanti konsep dari virtual field trip saya ini akan saya buat bolak-balik. Jadi, kita pergi ke modern deposit, lalu pergi lagi ke singkapan dan sebaliknya. Jadi, saya tidak lakukan urut, tapi kita memang mau melihat dari sesuatu yang detil, lalu kita lihat the whole story about it, lalu kita pergi lagi ke detilnya lagi dan back and forth. Nanti mungkin saya minta tolong moderator, kalau memang waktu virtual field trip-nya terlalu lama, tolong di reminder. Baik Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini sedikit gambaran saja mengenai Samarinda. Kenapa saya katakan Samarinda itu adalah world class nature laboratories, karena dalam hitungan cuma 2-3 jam, kita bisa lihat the whole system dari sistem pengendapan di delta di sana. Mulai dari luvial system, lalu ada mulai deltaik-nya, mulai dari deltaplane, upper-lower deltaplane, lalu ada deltafront, hingga kita bisa lihat sampai ke slope deposit-nya. tidak perlu waktu yang lama, mungkin 2 jam waktu efektif, atau mungkin kalau dengan jalan-jalan santai, itu mungkin hanya menghabiskan waktu setengah harian sampai makan siang, itu kita sudah bisa lihat the whole system di sana. Jadi kita sangat beruntung di Indonesia, kita punya satu nature laboratories yang sangat lengkap. The way to approach the data itu, ini saya kasih lihat, ini kadang-kadang memang agak adventurous, karena tebing-tebing yang kita datangin, kalau kita mau lakukan MS yang detil, kadang-kadang kita lakukan juga menyelam untuk melihat ke bawah, kalau memang visibilitinya memungkinkan. kita pergi ke mode bar, lalu kita lakukan coring, dan lain-lain. Ini dulu kakak-kakak kelas di UNPAD juga pernah kita lakukan bersama, dulu di daerah Samboja seperti ini. Untuk mendapatkan suatu data, jadi data itu tidak murah, nanti akan saya lihat, saya perlihatkan kompilasi data kita yang sudah ada, itu didapatkan dengan cara-cara seperti ini. Kita masuk ke background dulu sebelum virtual, mungkin sedikit saja, 5 menit untuk background. Ini sebenarnya adalah rencana trip kita, jadi pertama-tama saya akan membawa rekan-rekan ke Stay Meriam, itu adalah di sini, di percabangan sungai, head of fasius, di mana fasius delta itu bermula. Lalu kita akan terbang ke, seperti tadi saya janjikan, ke outcrop, untuk kita lihat bentukan outcrop, seperti apa sih yang prosesnya terjadi di Stay Meriam, itu kalau sudah jadi singkapan. Lalu kita pergi lagi ke modern deposit di Pulau Datu, untuk melihat modern analog dari lower distributory, atau daerah Estuarine. Lalu kita pergi ke, karena memang sudah dekat, sekitar 8 km ke arah offshore, kita pergi ke Tanjung Bukang, untuk melihat modern analog dari active distributory mode bar. Lalu dari sana kita akan terbang ke Sungai Ilu, kita lihat juga modern analog, untuk melihat mode bar yang sudah terabandon. Jadi, sebagai pengetahuan saja bahwa, walaupun bentuk Sungai Mahakam ini ada 5 atau 6 cabang sungai aktif, tapi tidak semuanya ternyata aktif. Ada juga yang saat ini sudah abandon. Lalu kita pergi ke Outcrop, untuk melihat seperti apa sih mode bar, tidal bar, dan lain-lain itu, kalau sudah menjadi singkapan. Lalu kita pergi ke Simpang Makroman, ini adalah bekas lokasi tambang, untuk melihat bentukan channel yang agak unik, nanti akan saya jelaskan. Lalu kita pergi agak jauh ke selatan, ke Pulau Balang, untuk melihat singkapan dari protruding channel system di daerah mungkin antara Delta Front ke Pro Delta. Jadi ini saya buat, mudah-mudahan bisa kita dapatkan secara lengkap gambaran mengenai sistem Deltaik di sini. Setelah itu kita lihat modern deposit. Modern depositnya adalah seperti yang kita lihat di nomor 7 tadi, di Simpang Makroman dalam bentuk yang masih dalam prosesnya. Dan ini juga ada intermediate stop site di Tanjung Jumlah juga untuk melihat modern analog di sana. Jadi mungkin itu ya gambaran untuk field tripnya, ini cukup jauh, cukup melelahkan, untungnya ini virtual. Jadi kita bisa melihatnya sambil duduk-duduk, sambil minum kopi, atau sambil makan-makan. Oke, ini hanya sebagai general fisiografi saja. Kita lihat di sini, semua sudah tahu bahwa letak maha kam Delta itu di Borneo. ini di sini, apa namanya. Panasnya terlihat ya, Mbak Kalista? Ya, Pak. Ya, panasnya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Kalau kita lihat di sini, Borneo itu adalah bagian dari satu paparan besar yang biasa disebut sebagai Sundaland. Jadi, kita lihat ini yang hijau ini, sebenarnya dulunya adalah semuanya daratan, namun sekarang sudah terendam air ya, di beberapa daerah, di Laut Jawa, lalu di Selat Markas, dan lain-lain. Namun, kalau kita balik lagi ke sekitar 150 sampai 120 juta tahun yang lalu, ternyata Borneo itu belum menjadi bagian dari Eurasia. Tapi, dia merupakan part of Gondwana ya, jadi dia bagian dari Gondwana di Selatan, yang bergerak perlahan ke utara, mungkin di sekitar 120 sampai 90 juta tahun lalu, dia baru approach ke arah Eurasia dan bergabung. Ini dari rekonstruksi hall ya, tahun 2009. Di sekitar 70-55 juta tahun yang lalu, Borneo sudah merupakan bagian dari Eurasia dan di sekitar Oligomiosen, itu di sekitar 23 juta tahun yang lalu. Terjadi opening di South China Sea, ini sudah menjadi bagian dari Sundaland. Lalu terjadi pull apart spreading juga, yang membuka atau menginisiasi Selat Makassar. Tapi di sini mungkin agak sangat kecil ya, nanti saya kasih lihat yang lebih besar. Jadi antara 45 ke 20 ini, Selat Makassar sudah mulai terbuka. Itulah yang menjadi tempat atau akomodasi dari delta kita ini, Delta Mahakam. Jadi, mengapa Delta Mahakam itu bisa tumbuh? Ya, salah satunya karena ada akomodasi dari Selat Makassar. Di sekitar 8 juta tahun yang lalu, terjadi pengangkatan yang sangat cepat di daerah timur laut Borneo, nortis Borneo, itu yang terkenal sekarang kalau kita tahu ada gunung Kinabalu, yang sangat tinggi di sana. Nah, ini yang menjadi major source, atau menjadi sumber provenance sedimen yang utama untuk mem-feeding delta-delta yang ada di daerah Borneo ini. Ini mungkin secara besar saja, karena tadi tidak terlihat. Ini Selat Makassar ya, jadi terbentuk. Ini di sekitar Oligo to Orly Mnosean. Pull apart dan backyard basin-nya mulai terbentuk, dan ini yang menjadi tempat pengendapan dari si Delta kita. Ada Delta Tarakan, Delta Mahakam di sana. Lalu ini juga sedikit gambaran. Ini sebenarnya dari Morley, lalu disadur lagi oleh Paul di tahun 2007, tentang ternyata bahwa Delta Mahakam itu adalah salah satu Delta tertua di Borneo. Jadi di early Mnosean sudah ada. Lalu di middle Mnosean tumbuh delta-delta lain seperti Tarakan dan ini ada di daerah Sandakan. Saya lupa namanya Delta apa ya. Nanti kita lihat bersama. Lalu Delta-Delta di Northwest dan Northeast Borneo mulai growth juga, seperti Baram, lalu ada Delta Marudu, dan lain-lain. Nah ini gambaran sedikit. Ini adalah Pulau Borneo. Jadi Borneo itu sangat terkenal, dikatakan sebagai Island of Thousand Rivers, karena memang sungainya banyak sekali di sana. Dan outlet-nya juga banyak ternyata ya. Kalau kita lihat ini sedimen yields dari Pulau Borneo. Kalau kita lihat yang tadi ini namanya Delta Kinabatangan. Kinabatangan, lalu di utara itu ada Delta Marudu. Kalau ada Delta Baram, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat di sini, angka-angka ini memperlihatkan sedimen yields per year. Jadi juta ton per tahun. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling besar di mana? Ini paling besar adalah di Kapuas. 124 juta ton per tahun. Mahakam itu bukan yang terbesar. Mahakam itu sekitar 62 juta ton per tahun. Tapi kalau kita lihat, dari sekian banyak outlet ini, yang jadi Delta hanya sekian. kira-kira kenapa alasannya adalah satu, diperlukannya ada self-morphology yang khusus dan accommodation space. Jadi selain sedimen yields, ternyata ada dua hal yang diperlukan juga agar terbentuk Delta, yaitu self-morphology dan accommodation space. Kalau kita lihat, Barito ini cukup besar, lebih besar dari Mahakam. Tapi kita belum pernah dengar ada Delta Barito. Ada sebenarnya di event yang lebih tua, mungkin di Mid-Miosen itu transkripsi Delta Barito, tapi present deltanya enggak ada. Sama juga dengan Kapuas, kita tidak pernah dengar ada Delta Kapuas, karena memang semua material yang ada itu habis atau mungkin ter-disperse langsung ke langit. Dan tidak terakumulasi menjadi Delta. Jadi itu gambarannya. Ini sedikit sedimetologi fact ya, Mahakam Delta itu seperti diketahui bersama, itu adalah mix antara tidal dan fluvial. namun dari penelitian kita juga memperlihatkan adanya occasionally low wave. Jadi ada wave influence juga di sana, ada gelombang juga yang berpengaruh. Sifat tidalnya adalah semi-diurnal, dengan mean rate fluktuasinya sekitar 1,2 meter. Maksimum high itu sekitar 3 meter. Jadi 3 meter itu sudah cukup maksimum, dan kita pernah mengalami kondisi maksimum high ini waktu kita mencari modbar itu modbarnya tidak ketemu, dan ketinggiannya jauh lebih tinggi dari 2 orang dewasa itu. Mungkin 2 orang dewasa saja bisa tenggelam di sana. Catchment areanya itu sekitar 75 ribu, kilometer persegi. Hanya 5 ribu kilometer persegi yang sebenarnya akan menjadi delta secara subareal. Subareal itu adalah delta yang muncul di permukaan. Tapi kalau ke bawahnya lagi mungkin sekitar 8 ribu sampai 9 ribu kilometer persegi itu total dari Mahakam Delta yang ada. Sekitar 60 sampai 80 juta ton, tadi sudah dijelaskan juga sedemain milknya. Lalu di polosen delta atau delta yang lebih modern itu, fluvial discharge-nya jauh lebih kecil daripada fluvial discharge dari delta sebelumnya atau Paleo Mahakam. Mahakam River itu sudah mulai mengiris sama rindak antiklinorium dan terkunci di posisi yang seperti sekarang ini. Jadi dia tidak berubah-ubah semenjak lead milasen. Lalu subsiden rate di lower putih basin itu adalah sekitar 0,2 sampai 0,5 meter per kata atau ribu tahun. Jadi 0,2 sampai 0,5 meter mungkin tidak seberapa per ribu tahun, tapi untuk ukuran biologi itu sangat cepat. Ini fisiografi utamanya. Jadi cepat saja, mungkin kita ketahui bersama ada bagian terestrial atau daerah yang pure fluvial di sini. Terus tadi saya meriam yang saya katakan itu, itu disitulah delta itu bermulai. Lalu di delta itu kita bagi jadi upper delta plane, yang lebih besar lagi adalah lower delta plane, yang daerah sini. Lalu delta front, dan daerah slope atau pro delta. Ini gentle slope. Lalu ada daerah slope yang lebih terjal lagi, dan two-off slope ini sudah masuk ke deepwater. Nah ini kalau kita ambil penampang A sampai B, ini delta-nya, ini delta holosendelta, jadi holosendelta itu punya ketebalan antara 60 sampai 70 meter, yang tadi daerah delta front dan luar dari sini, daerah gentle slope-nya di daerah sini, ada karbonat yang tumbuh, itu self-carbonat ya. Lalu slope-nya ada di sini. Kalau kita lihat jaraknya ke slope-nya itu adalah sekitar 40 kilometer, jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Lalu fasies-fasies yang umum berkembang di daerah delta plane itu adalah ini apa namanya, vulvial channel field ya. Sorry, ini di daerah terestrial. lalu ada distributory channel field di daerah sini. Lalu kalau untuk daerah delta front itu kita ketahui yang paling umum adalah distributory mode bar. Oke, kita mulai virtual tour-nya ya. Kita akan mulai di sini. Ini adalah bagian utama dari presentasinya. Ini kita berkumpul bersama di UNPAD ya. Ini saya ambilkan ini, kampus Jatinango UNPAD, kampus geologi. Kita akan terbang ke arah tadi seperti janjikan ke arah Sungai Mariam. Oke, ini delta mahakam sudah terlihat. Jadi di bagian kiri itu sekarang adalah bagian utara, bagian kanan adalah bagian selatan. Lalu kita pergi ke tempat di percabangan dari delta mahakam. Di sini ada lapangan aktif, yaitu lapangan muara, lapangan apa namanya, Lalu karena ini kondisinya adalah sungai, kita tidak bisa memang langsung menyelap, melihat seperti apa sih bentuk pengendapannya. Jadi approach yang kita lakukan di sini adalah kita mengukur kedalamannya dengan sonar dan juga kita mengambil sampel, kalau tidak salah per 200 meter. Jadi ini penampangnya, lebar sungai di sini adalah sekitar 1200 meter, 1,2 kilometer. Kita coba untuk melakukan sampling di sungai-sungai ini, apa namanya, di setiap titik ya, untuk melihat sedimennya seperti apa. Kedalaman maksimal yang terdapatkan di sana itu adalah sekitar lima belasan meter. Ini kebetulan waktu kita ambil ini dalam kondisi pasangnya sedang surut. Kalau dia dalam kondisi pasang naik itu bisa sekitar 17,5 sampai 18 meter. Ini yang kita dapat, jadi ternyata hampir seluruhnya kita ambil ini adalah sen. Sen, fine to very fine sen. Jadi sen yang sangat halus. Lalu kita lihat bersama ini ada dua palungan di sini, ada dua palung di pinggir sungai ya dua-duanya. Jadi ini adalah daerah tolwek yang aktif ternyata. Tolwek aktifnya ada di sini. Jadi di kiri kanannya sungai. Sorry di utara selatannya sungai ya jadinya ya. Kalau kita buat penampang ya seperti ini kira-kira ya. Jadi kita lihat ada dangkalan di tengah sungai. Dangkalan ini adalah distributory bar-nya ini ternyata ada di sini. Tollwek-nya cukup dalam di sini. Di tollwek ini kadang-kadang kita ketemu kerikil-kerikil, banyak kerikil, karena arusnya cukup kuat. Jadi yang bisa terendap di sini adalah selain sen yang ukurannya lebih kasar, juga adalah kerikil. Seperti ini bentuknya. Di sungai ini yang kita bisa lihat, tadi ya sudah saya jelaskan, bentuknya asimetrik jadinya. Ada dua tollwek. Terus tollwek yang di daerah selatan itu lebih aktif, jauh lebih aktif, karena lebih dalam dan lebih besar ya dibanding tollwek yang di utara. Lalu di kesen, ini kadang-kadang orang salah kalau buat model itu, itu ternyata bukan di aksial atau di tollwek-nya, tapi ada di middle bar-nya. Jadi di middle bar-nya itu justru yang bagian sen terkebalnya. Kalau di bagian tollwek-nya justru dia tererosi. Suatu saat juga mungkin bisa jadi tollwek-nya itu kalau sudah tidak aktif, malah terisi dengan lumpur atau kli, bukan sen. Jadi kita bisa lihat di sini, tikes isopak interval itu tidak sama dengan quarser sand green. Jadi tidak, apa istilahnya, daerah yang sand-nya kasar itu belum tentu merupakan daerah yang secara isopak atau secara ketebalan pasir itu paling tebal. Lalu juga karbon material ini paling penting karena inilah yang dipercaya menjadi sumber dari nantinya kalau dia sudah di research di bawah sana yang menjadi sumber utama material organik untuk terjadinya hidrokarbon. lalu kalau kita bergerak ke arah ini, apa namanya, kita ke arah, sorry, hulu ya. Eh, dari hulu ke arah hilir. Itu, jadi dalam pergerakan kita ke arah downstream itu biasanya vegetasinya sudah mulai berubah. Nah, dia dari yang tadinya hutan heterogen ya, karena airnya cukup tawar, itu dia menjadi hardwood forest, sorry, hardwood forest menjadi nipah. Nipah itu adalah tanaman, apa namanya ya, nipah ya, nipah kalau bahasa Indonesia, nipah. itu dia sangat tahan terhadap salinitas tinggi. Jadi saliniti juga, kita melakukan cek saliniti itu bergerak dari sekitar 60 ppm sampai ke 150 ppm. Kita arah brine atau air payau ya. Nah, ini contoh. Sebenarnya ini saya ambil adalah unit model dari pergerakan air di sungai Mahakam. Jadi, dianggap kalau yang di bawah ini, waduh ini nggak ke bawah. Ini adalah hari ya. Ini adalah hari. Hari kan nol itu masih di, ini, masih di head of us yes. Kira-kira berapa hari sih dia mencapai ke laut lepas, itu ternyata rata-rata sekitar 4 sampai 5 hari. Bahkan ada yang, ada sebenarnya yang tertahan di sini lebih lama. Ini daerah-daerah yang lebih dipengaruhi retidal. Kalau sungai-sungai kecil ini, dia tertahan karena adanya pasang surut yang lebih, pengaruhnya lebih besar. Jadi, semakin kecil penampangnya, pengaruh pasang surutnya akan semakin lebih besar. Jadi, ternyata dari, dari, apa namanya, dari head of us yes menuju laut lepas itu, diperlukan sekitar 4 sampai 5 hari perjalanan normal. Lalu, kalau kita sudah sampai ke sini, ini, di daerah laut lepas ini, nipahnya sudah tidak ada, tapi mereka sudah mulai berubah menjadi mangrove. Karena mangrove itu lebih tahan terhadap air asin. Kita lanjut ya. Nah, ini metodologi pengambilannya, ini contoh-contoh. Sample-nya seperti ini. Nah, ini kalau sudah menjadi model ya. Jadi, ini kira-kira modelnya seperti ini. Ini penampang tadi yang saya tunjukkan di dua slide sebelumnya. Kenapa sih kok di sininya dia dalam, terus ini juga daerah ini juga dalam. Ternyata ini adalah daerah arus aktif. Namun, dia juga memerlukan tempat untuk pengendapan pasir. Jadi, si arus ini yang membawa dan mengikis, melakukan erosi ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini arah pengendapan ya. Di sini nih, pada saya. Nah, ini di sini dia akan mengikis nih. Ini akan mengikis, akan mengikis. Terus, materialnya ke mana? Ya, dilemparnya ke sini. Ke side-side-nya ini. Ke sidebar atau ke, apa namanya, side distributory bar. Kalau di sini, ya, ini pengikisannya ke sana. Pengendapannya ke arah sini. Nah, ini kira-kira modelnya ya. Jadi, ini yang kita sebut sebagai lateral accretion. Dia, sedimented positional direction-nya ke arah sini, ke arah kiri kita ya. Sementara, erosionalnya ada di depan sini. Nah, sekarang kita terbang. Kita akan coba lihat kalau dia dalam bentuk singkapan. Seperti apa? Kita pergi ke arah Palaran City. Di kota, jadi ini adalah daerah perumahan di Samarinda. Kebetulan ada singkapan yang cukup baik di sini untuk kita, apa namanya, observe. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini singkapannya. Jadi, kalau kita lihat begini, apa ya, kira-kira jelas nggak? Apa istilahnya? Seperti apa sih bentuk yang tadi? Kan kayaknya nggak begitu jelas ya. Karena memang singkapan itu kan apa yang menjadi sisa saja sebenarnya. Sudah tererosi. Tapi kalau kita lihat secara detil, memang ada fitur-fitur tertentu seperti kalau kita lihat di bawah ini. Di bawahnya ini. Ini biasanya kadang-kadang kita dekati itu banyak sekali material kasar dan kita lihat kontak basenya itu sangat rugos ya. Sangat rugos. Karena ini adalah proses erosional. Jadi dia dalam saat dia bergerak itu, dia mengikis. Mengikis sedimen yang ada di bawahnya. Lalu kita lihat di sini, ini adalah yang tadi disebut sebagai lateral accretion atau pengendapan. Nanti kita lihat arah pengendapannya kemana. Namun kita harus hati-hati ya. Karena selain bentuk-bentuk sedimen ini ada juga sebenarnya, tapi di sini mungkin tidak terlalu terlihat. Nah ini seperti ini. Ini adalah backhoe ini. Jadi ini dari proses, apa namanya, waktu developer itu membuka singkapan ini, mereka menggunakan ekskavator dan backhoe. Ini gigi-giginya backhoe. Jadi ini bukan struktur sedimen yang asli. Yang garis-garis ini. Nah ini kita lihat ya, satu-satu ini adalah erosional base-nya. Lalu kita lihat ada lateral accretion di sini. Kalau kita lihat di sini, ini ada cool class ya. Daerah cool class. Jadi ini daerah yang energinya sangat tinggi. Dan dia membawa fragment-fragment dari yang mungkin singkapan yang ada di bawah sini. Ada samping gravel boulder fragment. Ini juga bisa jadi dia runtuh dari tebing-tebing sungai. Terus di sini yang menarik ya, ini ada ripple marks. Ripple marks, kita lihat ya. Ripple marks itu, kalau misalnya, arah paleokaran itu dari yang landai ke yang terjal ya. Ini mudah-mudahan kelihatan di sini. Ini ada slope landainya di sini. Slope kerjanya di sini. Sehingga kira-kira arah pengendapannya adalah ke sana. Jadi dari sini ke sini ya. Oh ini sudah ada panahnya. Itu adalah arah north-east atau arah timur laut. Nah singkapan ini, ini adalah kita sudah melakukan log di sini ya. Panjang totalnya dari seluruh singkapan adalah sekitar 95 meter. Itu adalah hanya bagian kecil ini saja. Jadi kita lihat ini, dia fasiasnya berubah sangat cepat nih. Dari distributor channel, menjadi tidal flatsend, akhirnya sudah mendekati delta front, tidal sidebar, lalu kembali lagi ke arah distributory channel. Jadi dia balik lagi ke mungkin lower delta plane, dan seterusnya. Di sini yang tadi, apa namanya, erosional base-nya dari se-channel. Lalu ini distributory channel-nya seperti tadi itu. Lalu ini daerah abandonment phase-nya, yang di atas, yang lebih shelly. Talwek-nya di mana? Talwek-nya adalah di sini. Jadi talwek-nya di atas ini, tapi kalau kita lihat, si apa namanya, sedimen-nya terdeposit di daerah sidebar. Ini channel migration direction-nya. Ingat ya, channel migration direction itu beda dengan arah alir sungai ya. Kalau channel migration direction-nya ke sini, arah alir sungai-nya adalah tegak lurus sebenarnya. Tegak lurus dari gambar ini ke dalam atau keluar. Jadi kalau di sini, arah, apa namanya, channel migration direction-nya ke sini. misalnya channel migration-nya ke sini. Nah ini arah arus sungai-nya ke mana? Arus sungai-nya sebenarnya gini. Tegak lurus dari channel migration-nya. Jadi itu yang harus hati-hati untuk membuat, kalau kita nanti satu saat membuat model, migration direction itu bukan berarti itu arah dari geometrinya atau arah sungainya. Bisa jadi arah sungainya tegak lurus dari migration direction-nya. Lalu di atasnya juga mulai terjadi abandonment ya. Kita lihat banyak burau-burau. Jadi mungkin burau itu kan dia maunya tumbuh di daerah yang, eh apa, berkembang di daerah yang sudah tidak aktif lagi ya. Kalau dia masih sungai aktif, biasanya burau tidak akan mau melakukan pencarian makan di sana. Nah ini contoh model-modelnya ya. Jadi ini model-model kalau kita ketemu di subsurface seperti ini kira-kira bentuknya. Oke, sekarang kita terbang lagi ya. Tadi back and forth, kita pergi lagi sekarang ke modern deposit, ke arah yang lebih lower lagi. Ke arah yang lebih ke arah distal lagi. Yaitu ke daerah estuarine-nya upper distributory mendekati ke arah delta front. Yaitu di daerah Pulau Datu. Oke, kalau kita lihat ini sungainya jauh lebih panjang. Sorry, jauh lebih lebar daripada yang tadi ya. Di daerah, apa namanya, Head of Asies. Hampir 2 km lebar sungainya. Seperti biasa kita lakukan rutin yang sama ya. Karena memang kita tidak bisa lihat geometrinya seperti apa sih. Kalau di sini, ya kita bisa lihat prosesnya. Sehingga yang kita ambil adalah profil kedalaman melalui sonar. Dan juga kita ambil contoh-contohnya dengan istilahnya itu sample catcher. Ternyata hampir sama ya. Dan pasir tetap dominan kecuali memang di daerah pinggir-pinggirnya. Jadi kalau kita lihat ini agak beda geometrinya. Tidak seperti tadi. Tidak ada tall wake ya. Tidak terlihat tall wake yang aktif di sini. Semuanya hampir bisa dikatakan flat. Kedalaman maksimal itu sekitar 4 meteran ya. 4 meteran. Tapi kalau dalam kondisi pasang, mungkin bisa sekitar 7,5 meteran. Jadi jauh lebih dangkal daripada di daerah Head of Asies tadi. Nah ini yang tadi juga saya jelaskan bahwa tumbuhan-tumbuhannya juga selain nipah. Nipahnya masih ada, tapi sudah mulai banyak dominasi dari mangrove. Karena airnya sudah bisa dikatakan sangat asin. Ini contoh dari pasirnya sudah mulai tercampur oleh lempung. Banyak lempungnya. Ini kayak organiknya, material organiknya sangat kaya di sini. Nah ini kira-kira geometrinya ya. Ini kalau kita lihat sangat luas. Jadi seperti danau bentukannya. Nah geometrinya sudah mulai berbentuk seperti ini. Bukan sidebar lagi. Mungkin yang banyak membedakan adalah erosional facenya sudah tidak jelas, sudah tidak terlihat lagi. Karena mungkin juga arus dari sungainya juga sudah agak melemah di sini. Akan lebih banyak pengaruh dari pasang surut dan mungkin sedikit lombang. Nah ini sedikit gambaran aja. Ini seperti apa sih? Pulau Datu itu. Ini pulaunya yang di tengah-tengah ya. Kapal kita. Oke, dari Pulau Datu ini kita bergerak lagi lebih ke arah distal lagi. Kita pergi ke arah modbarnya. Jadi untuk pergi ke modbar itu kira-kira jaraknya adalah sekitar 8 km ya. 8 km itu biasanya kita gunakan kapal-kapal kecil karena kalau kapal besar itu biasanya dia kandas. Nah kira-kira di sini. Dia tidak masuk dalam peta ya. Jadi saya gambarkan posisinya kira-kira adalah di daerah sini. Nah ini seperti ini. Ini kita melihat ke arah barat ya. Jadi ini deltanya nih. Kalau mau lihat dari kejauhan, 8 km belum jauh di sana adalah deltanya. Ini delta mahakamnya. Ke arah sini. Nah arah panah ini adalah laut lepas nih. Ini jadi panah ini arahnya adalah ke laut lepas. Kita lihat betapa luas ini si modbarnya. Ini kita sedang mempersiapkan untuk melakukan coring di sana. Ini ada beberapa coring. Pada jalan-jalan mungkin kalau lagi surut begini nih banyak bisa dapat kepiting, dapat bivalve itu, kerang, dan lain-lain. Atau mungkin hanya sekedar melihat-lihat pemandangan. Nah ini kalau kita lihat dari drone view ya. Ini lebih besar lagi. Ini kira-kira geometrinya seperti ini. Ini nih rekan-rekan kita tadi nih. Lihat tuh. Kecil-kecil sekali ini. Jadi di sekitar sini nih rekan. Ini saya lingkarin nih. Ini orang nih. Jadi bisa terbayang ya betapa besarnya apa namanya geometri si modbar ini. Dan bisa terbayang di bawah permukaan kalau satu saat dia menjadi reservoir. Sangat ekonomis nih. Sangat besar. Lagi. Nah ini. Ini apa namanya lebih zoom in ya. Ini teman-teman kita ada di sini. Sekarang. Nah ini scale bar-nya ya. 25 meter tuh seginilah kira-kira. Ini kalau lagi 17-an biasanya warga-warga yang ada di daerah Muara Mahakam, karena mereka tidak punya lahan luas, mereka biasanya pertandingan sepak bolanya di sini. Jadi mungkin nanti kalau satu saat rekan-rekan student chapter memengadakan kompetisi sepak bola di modbar bisa dilakukan. Tapi ya hati-hati karena pasang surutnya sangat cepat di sini. Dia bentuknya adalah pasir yang datar dan luas. Nah ini kita lakukan adalah poring ya. Poring manual. untuk melihat seperti apa sih bentukan penampangnya. Jadi ternyata dia bentuknya seperti ini. More or less dia poring upward. Banyak material organik, banyak buruh, dan juga banyak ini fragment-fragment krung nih. Yang kecil-kecil. Ini yang mungkin tidak kita temukan kalau di distributasi channel tuh. Nggak jarang kita ketemu fragment-fragment krung. Lalu ini, lihat ini. Ini adalah oscillation ripple ya. Bentuknya simetrik. Jadi ini karena pengaruh dari gelombang sebenarnya. Terus ini, kalau dilihat ada hitam-hitam di antara, apa namanya, di lembah-lembahnya itu. Ini adalah material organik yang nantinya akan terkurung di sini. Dia akan jadi, kalau pernah dengar, flasher deposit atau wavy atau lenticular, nah itu itu yang sebenarnya asal-muasalnya adalah dari material-material organik ini. Biasanya kita lakukan diskusi di jadi arah mobarnya di sini. Biasanya setelah pulang, dapat kor, kita bawa ke sini. Kita sambil duduk-duduk, nyantai, kita lakukan diskusi dalam field field. Oke, sekarang kita bergerak ke utara ya. Kita mau lihat di utaranya seperti apa sih? Apakah masih ada mobbar yang yang sama seperti di selatan? Ternyata di utara itu justru beda sekali ya. Jadi mobbar tidak ditemukan. Justru menjadi daerah yang sangat subur pertumbuhan karbonatnya. Karena apa? Karena memang dia sudah tidak ada lagi apa namanya detrital atau matri silisiklastik dari daratan. Jadi di sini cukup bersih ya. Walaupun secara visibility mungkin tidak sebersih misalnya di apa namanya derawan dan lain-lain tapi cukup bisa diselami lah. Bisa lihat banyak koral yang hidup yang membuktikan bahwa memang sungainya sudah tidak aktif lagi di sana. Nah ini kita lihat ya. Ini penampang kita tadi ya. Dari mulai head of fasias di Seimeriam lalu ke arah Pulau Datu lalu ke arah Muara Tanjung Bukang dan ke Modbar itu kira-kira seperti ini bentuknya nih. Kalau yang di selatan. Tapi kita lihat di sini ini sungai-sungainya mati nih. Yang di sini sudah jadi estuarin semua. Ini masih ada yang hidup tapi kayak di sini juga sudah tidak ada influx. Jadi tidak ada lagi apa namanya pasir atau sedimen yang diantar dari daratan di daerah sini. Nah ini contohnya ini penampang yang dari kita ke arah utara kalau ke arah utara kita lihat di sini apa namanya berubah dia ini sama ya masih di Seimeriam tapi kita lihat di sini nih mulai ada karbonat-karbonat strip tipis-tipis di sini walaupun dia masih ada sisa-sisa atau relik-relik modbarnya di bawah tapi ke atas itu tidak ada modbar lagi jadi tinggal ini saja lumpur lalu bivalve bivalve-bivalve yang terang-terang terang itu banyak sekali ditemukan di sini lalu makin ke arah ini ke arah laut malah tumbuh karbonat di sini ada karbonat yang tumbuh di atas sisa-sisa modbar tersebut jadi kalau kita dapat apa namanya kita rangkum perjalanan kita di modbar itu kalau yang di sebelah kiri itu kita lihat itu lebih ke arah apa nih dia lebih ke arah prograding jadi makin ke sini makin prograde tapi kalau kita ke arah selatan eh sorry selatan kita ke utara ya jadi sini utara ya sebelah kanan ini utara itu dia bukan prograding tapi dia retrogradation karena apa karena seperti mundur gitu loh karena sudah tidak ada inflak lagi tidak ada inflak lagi dari daratan sehingga unsur lautnya yang lebih lebih dominan jadi kalau kita kita mau koreasikan dalam satu tatanan waktu yang sama satu pronostrat yang sama prograding yang di selatan itu ternyata korelebannya dengan retrograde di apa namanya di utara ini kita lihat satu-satu krononya ya jadi di sini memiliki high stand characters di sini di utaranya transgressive characters jaraknya tidak terlalu jauh ini 10 kilo artinya jarak dari ujung ke ujung itu saya hafal jaraknya sekitar 69 kilo kalau yang tanya ya secara keseluruhan 69 kilo tapi kalau ini mungkin jaraknya cuma sekitar 40-50 kilo itu dia sudah berubah jadi ini kita juga perlu hati-hati ternyata ini adalah pengaruh dari cyclicity dari sungainya sendiri gitu loh ini alosikliknya seperti ini eh sorry autosikliknya seperti ini jadi dia walaupun ada pengaruh dari kenaikan muka laut tapi kalau si sungainya ini mati ya dia tetap aja dia akan transgressive nah kira-kira kalau dikorelasikan seperti ini ya ini salah satu mungkin termasuk konsep yang agak kontroversial sebenarnya karena selama ini orang kalau kalau dia transgressive ya harus regional gitu kan law stand harus secara regional di apa namanya korelasikan dengan law stand tapi ternyata di sini dalam jarak yang hanya 40 kilo saja progradation itu bisa berbalik menjadi retrogradation ini ini salah satu uniqueness di Mahakam sekarang kita coba mau lihat kira-kira modbar itu kalau dalam bentuk singkapan seperti apa ya kita balik lagi ke daratan sekarang kita ke arah apa namanya jembatan Mahkota Mahkota itu Mahakan Kota dua bricks peningkatan baru oke nah ini singkapannya kira-kira seperti ini mudah-mudahan terlihat agak jelas sama seperti sebelumnya tapi ini kita lihat ini ada tipis-tipis pasir tipis-tipis di sini di bawah ini apa namanya karakternya sangat berbeda dengan yang tadi di Palaran City tapi di atasnya memang ada bentukan rugos atau bentukan apa namanya irregular nah ini yang menunjukkan bahwa di sini ada erosional surface jadi si si apa namanya unit yang ada di bawah ini dimakan oleh unit yang ada di atasnya di erosi oleh unit yang ada di atasnya nah kira-kira seperti ini nah ini kalau kita lihat di sini ini bentuknya seperti ini ya ini tadi yang saya katakan kalau ada apa namanya selang-seling antara lempung dengan pasir ya kalau kadang-kadang si lempung itu mengisi di lembah-lembah dari ripple-nya itu ya jadinya seperti ini nantinya lalu ini kita lihat tipis-tipis ini apa sih kita lihat nah ini kalau kita buat apa namanya MS ternyata di atas itu ada distributory channel lalu di bawahnya itu karena karakternya mirip-mirip kayak yang tadi itu ya title semflat dan channel dan mockbar jadi antara semflat channel di daerah apa namanya lower distributory mungkin ke arah mockbar jadi kalau dilihat ini satu satu apa namanya parasequen sebenarnya ya apa nih parasequen apa nih parasequen progradation ya jadi dari bawah dia mulai dari apa namanya apa namanya laut distal ke arah proxima ke arah atas namun di atas ini ada satu kenampakan unik nanti saya akan jelaskan jadi kalau kita bergerak ke atas ini itu tuh ada kita ketemu lagi pengaruh gelombang di sini nah ini nah ini ini yang unik sebenarnya di parasequen kalau parasequen normal itu biasanya cuma sampai sini nah ini kalau kita lihat ya ini si grupnya apa delta frontnya di mockbar mockbarnya lalu ada channel besar di sini kalau kita lihat ada lateral accretionnya seperti ini nah ini ini arah apa namanya arah channel migration ya kalau kita lihat channel migrationnya seperti ini ya sungainya kira-kira tegak lurus dari sana jadi ini kalau kita lihat arahnya ke southeast kalau kita lihat posisi kita adalah di sekitar sini ini menunjukkan bahwa ini ada paleomahakam atau paleodelta yang kira-kira kalau aranya southeast ya kira-kira kesinilah pada saat itu dia yang tanya oke kita bergerak lagi ke arah ini kita ke kalau nggak salah ke simpang makroman ini kita mau lihat ada satu proses yang agak berbeda disini nah ini singkapan yang cukup unik ya jadi sama dengan yang tadi waktu kita lihat di modern modebar ya tidak semua modebar itu aktif atau tidak semua daerah channel itu aktif disini sama kita ketemu singkapan disini yang dimana dia pasir tapi di tengah-tengahnya ada sisipan batu gamping jadi kalau kita gambarkan secara log seperti ini bahkan di batu baranya pun juga ada gamping ini yang jelas ada di daerah Palaran juga ada gamping eh sorry ada batu bara tapi tengah-tengahnya itu ada karbonatan itu kan cukup unik ya ini juga pasir-pasirnya kok ada pasir kan biasanya kalau ada pasir karbonat karbonat tidak mau tumbuh tapi ini kenapa kok si karbonat tumbuh jadi ini ini adalah daerah yang kita identifikasi sebagai daerah yang mungkin retrogradasi ini contohnya kalau di apa bawah permukaan dari log ya jadi di bawah itu ada penurunan density ini biasanya kita kenal daerah-daerah batu bara seperti ini tapi di tengahnya itu tight itu karbonat terus di atasnya juga pasir terus ada strik karbonatnya nah ini yang yang daerah batu ini nih ini batu baranya di tengahnya itu ada ternyata apa ini adalah oyster jadi ini kalau kita lihat contoh-contohnya di daerah apa namanya delta front itu seperti ini si oyster itu tumbuh di akar-akarnya pohon bakau satu saat si bakau ini dia ter-pressure terkena thermal dan pressure menjadi coal si oyster ini ya tetap tetap ada di sana juga jadi ini adalah ciri dari marine coal sebenarnya lalu di arah upper-nya itu juga unik jadi ada endapan-endapan yang tadinya kita pikir delta atau kita pikir adalah channel karena disini biasanya mindset kita adalah channel tebal-tebal ternyata tidak ada daerah yang seperti kita lihat tadi kenampakan seperti base erosion atau rugos base daerah yang kasar di bawahnya ini sangat teratur sangat teratur dalam hitungan kilometer itu garis-garis saja jadi tidak ada ini tidak ada istilahnya kontras erosional base di bawah dia perubahannya lebih ke arah besar butir gradasional seperti ini jadi dia beda sekali dengan yang tadi yang tadi itu kan channel ya kalau ini kita lihat ini seperti endapan-endapan surface jadi kalau dari jauh mirip-mirip seperti channel tapi kalau kita dekati ini beda sekali karakternya ini ada humok disini yang menunjukkan storm base humok itu biasanya terbentuk di apa namanya lower surface ke arah marine offshore dimana biasanya kalau agitasi gelombang cukup besar sampai ke bawah dia akan membentuk bentukan-bentukan seperti humok ini ini ukurannya bisa sampai 1 meteran lebih dia gelombang nah ini ini kita bandingkan dari jarak yang sedekat ini yang tadinya channel sequence ke arah atas kita sudah melakukan biostrat di sana dari N11 ke N16 N11 itu itu kira-kira di sekitar 14 juta tahun kalau tidak salah sementara N16 itu di sekitar 8 juta tahun yang lalu jadi cuma beda sekitar 6 juta tahun itu memang ininya berbeda realmnya berbeda atau siklus pengendapannya berbeda jadi mungkin dari yang bentuknya seperti ini geometrinya lalu ada geometri yang seperti ini nah ini secara sekuen ya kita sudah lakukan ini dari berbagai outcrop yang ada outcrop yang terpilih sebenarnya ada lebih banyak dari ini tapi ini mungkin yang bisa diikuti secara lebih panjang dari Murray Circuit Kalan ini ya ini kakak-kakak kelas ini pernah kesini pernah ikut bus kita pernah sleep disini ikut ngedorong bus disini ya lalu ini stadion Palaran juga kita pernah kesini dulu dengan tim apa EEPG SC UNPAD lalu Palaran City ini lapangan kalau ini lapangan sembrah jadi ini di lapangan aktifnya Pertamina kita lihat tuh rentang umurnya dari N11 sampai ke N16 N17 ini yang terakhir adalah di daerah PTL Sanga-Sanga Louis itu juga lapangan aktif dan ada tambang batu bara disana nah ini ini sebenarnya yang tadi sama tapi sudah kita rangkum ya jadi kalau kita rangkum itu dalam jarak sekitar lateralnya 17,3 km ketebalan totalnya hampir berapa ini ya saya lupa kalau gak salah hampir 1,5 kg ya hampir 1,5 kg ya itu kita lihat ya ini saya plot juga paleocurrentnya seperti ini jadi lihat paleocurrentnya berubah-ubah disini secara sekuen secara system track juga bisa kita ikuti ya mungkin ada sekitar berapa 1,2 ada sekitar 3 cycle delta besar ya untuk order ketiga ya sekuen boundary apa namanya sekuen stratigraphy order 3 tapi kalau kita kembangkan lagi ke sekuen yang lebih kecil lagi mungkin order 4 order 5 mungkin ada lebih dari 10 delta disini jadi kita lihat disini ini yang sudah terangkum sebenarnya juga saya punya data-data yang di bawah permukaan namun karena datanya konfidensial mungkin yang bisa saya sharing hanya yang di permukaan saja jadi rentangnya antara N11 sampai N16 di permukaan nah ini sebenarnya ini adalah daerah sini ini kalau gambaran secara regionalnya yang kita bermain-main di daerah kotak merah ini oke setelah melihat yang ada di delta jadi kita lihat di sini modern system tadi lalu kita lihat juga yang sudah menjadi hot crop kita akan sebentar saja kita mengunjungi ke daerah yang slope deposit biar lengkap ya jadi biasanya saya kalau bawa field trip delta cuma di daerah sini tapi karena dengan tim UNPAD ini kita pernah melakukan juga apa namanya observasi di daerah slope deposit ini coba saya ini waktunya masih cukup ya mbak moderator waktunya sekitar 34 menit lagi pak berapa 34 menit lagi oke 34 menit lagi itu termasuk tanya jawab ya enggak pak oh cuman presentasi oh ya oke ini enggak enggak lama artinya nanti mungkin waktu tanya jawab lebih banyak oke saya akan membawa saudara-saudara untuk terbang dari makroman ini jauh ke selatan ke arah Balikpapan Bay jadi kita pergi ke selatan nah ini ini adalah daerah Balikpapan Bay cukup dekat dengan kota Balikpapan ini ini salah satu tempat yang sangat favorit bagi saya karena mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Balikpapan Bay ini adalah daerah teluk yang sangat kecil tapi secara biodiversitinya sangat tinggi ininya biodiversitinya kalau peneliti-peneliti dari luar itu menyatakan ini salah satu teluk unik yang dihuni oleh empat jenis mamalia laut jadi jarang sekali ada daerah yang sangat sempit tapi merupakan tempat sharing dari empat jenis mamalia laut yang sudah mau punah itu bukan cuma laut air tawar dan air payau jadi ada di sini ada pesut pesut di Balikpapan Bay jadi pesut bukan cuma ada di Mahakam lalu ada apa namanya bottlenose dolphin lumba-lumba hidung botol yang normal yang sering kita lihat di laut lalu juga ada ada dugong di sini dugong dan juga ada apa namanya yang ini yang sangat langka adalah finless porpoise jadi sejenis lumba-lumba kecil yang tidak punya sirip tidak punya sirip dorsal itu adalah sangat langka dan mereka hidup secara bersama-sama di Teluk Balikpapan ini nah kita pergi ke daerah ini apa namanya pulau balang kecil ya sebenarnya singkapannya ada banyak di pulau balang besar tapi karena pembangunan jembatan sudah ada pembangunan jembatan sekarang sehingga kita tidak bisa mengakses daerah tersebut jadi mungkin yang tersisa dari pulau balang kecil ini ini yang garis ini adalah apa istilahnya instalasi listrik ya sutet ya jadi sutet dibuat melintasi sini gak tahu apa alasannya mungkin karena mereka bisa bikin apa namanya fondasi untuk towernya di pulau balang kecil ini jadi asal-muasal dari kata balang di sini adalah belang kenapa belang karena penduduk sekitar kalau melihat pulau ini seperti belang-belang nah ini kenampakannya ya sangat sempit ini kita lihat ada perlapisan di sini jadi kalau kita lihat ini yang tadi ini ini pulau balang kecil pulau balang kecil itu kita lihat bentuknya seperti pisau begini itu ada perlapisan di sana jadi dia mengikuti perlapisan sebenarnya dengan diping dipingnya ini ke arah apa nih northwest barang laut ya jadi ini dipingnya seperti ini kalau kita lihat lebih dekat lagi ini apa nih kita lihat di sini juga sama seperti yang tadi ini ada linguit ripple linguit ripple yang menunjukkan ya jadi kalau kita lihat itu kira-kira mungkin arah pengendapannya ke arah sini ke arah mungkin agak berbeda dengan tadi kalau tadi kan ke arah southwest ya kalau ini nih arahnya ke north 32 sampai 36 east artinya ke arah timur laut ya northeast sekarang northeast nah ini kita interpretasikan zaman dulu mungkin coastal line-nya adalah di sini ya jadi yang daratan ini belum ada ini kita back to ini jauh lebih tua dari tadi ya jadi ini mungkin di sekitar mid-miosen nah itu mungkin dulunya juga ada delta-delta di sana ada delta-delta di sana salah satunya mungkin yang arahnya ke north east mungkin ya di daerah sini lah mungkin di sini northeast ini itu ada ada feeder yang aktif di sana nah kalau lihat dari tipenya ini saya ambil dari diagram stow ya kemungkinan besar si ripple-rippel ini ini kalau sumbu X-nya itu menyatakan sebagai grand size sumbu Y-nya itu low velocity ya ini velocity-nya mungkin di sekitar 0,5 meter per second seperti ini grand size-nya bisa kita masukkan terus kondisinya linguit ya posisinya kira-kira di sini ini kira-kira antara 300 sampai 700 meter kedalamannya jadi gak dalam-dalam banget tapi ini sudah jauh lebih sangat dalam daripada endapan-endapan yang tadi sebelumnya saya jelaskan nah ini apa namanya ini rekan-rekan dulu juga pernah kesini ya ini kalau kita lihat sepintas ini seperti ada perlapisan-perlapisan yang sangat reguler tapi kalau kita lebih lihat lebih detil lagi coba kita lihat di daerah sini ya ini ada bentukan-bentukan seperti slum nah ini ini lihat nih yang lebih besar lagi disini lalu di depan sini juga ada jadi ini seperti slum periodicity ya jadi dia ada lapisan ada slumping ada lapisan lagi yang regular ada slumping ini yang menunjukkan bahwa ini terjadi di daerah laut dalam atau di daerah slump karena slum ini terjadi jika pengendapan itu sudah melewati apa namanya titik sabil jadi kestabilan lerengnya tercapai dia akan longsor menjadi slum nah ini ini contohnya lagi kalau mau dilihat ya kalau dilihat ini seperti lapisan tapi kalau kita lihat di dalam lapisannya itu ada seperti ini nah ini ini jelas sekali nih disini ada ini begini ya untuknya ya ini disini begini nah ini yang dikatakan slum cukup unik ya di dalam apa namanya perlapisan yang regular ternyata ada apa namanya slumping seperti ini jadi kalau dijelaskan mungkin maaf kalau dijelaskan mungkin nanti dia akan seperti ini prosesnya jadi pengendapan normal di slump pada saat kestabilan lereng tercapai dia slumping seperti itu berulang nah berulang lagi gitu ya ini yang menunjukkan nah ini ini secara total keseluruhan ya yang bisa kita kita lock di pulau balang itu daerah slumping itu adalah sekitar disini lah kira-kira lalu ada juga yang tebal-tebal nih pasirnya tebal-tebal gitu loh seperti channel sama seperti yang kita lihat tadi tapi karena dia asosiasinya dengan slump-slump ini maka kita simpulkan kemungkinan besar dia adalah channel-channel protruding atau channel-channel yang keluar dari apa istilahnya dari dari sistem delta-nya ke arah delta front jadi seperti ini dia amalgamasi ini mungkin amalgamasi dari beberapa channel ya kelihatannya sangat tebal sekitar 9,5 meter tapi mungkin satu single channel-nya 3 meter ya 3 channel ini kalau digabungin misalnya kita buat penampangnya disini ya ini jadi 9,5 meter lalu yang unik juga ada coral fragment yang embed inside di sediment layer ini yang suggest bahwa dia nggak jauh-jauh banget sebenarnya dari self karena karbonat itu tumbuhnya kan di self tadi jadi si karbonat si fragment-fragment ini jatuh ke ini ke silisi klasiknya ini sangat jelas ini koral jadi kalau gulpen ini sekitar 15 cm ini cukup besar hampir 40 cm diameternya jadi kalau kita lihat ya kemungkinan besar dia dimana sih ini kira-kira kira-kira ini si sumber koralnya kira-kira posisinya disini mungkin saat itu jadi si fragment-fragment ini debris-debris ini bisa jatuh ke bawah sekitar antara 300-700 meter ya ke dalam belum masuk ke darah-darah slope yang dalam ini oke sekarang kita bergerak lebih ke selatan dari apa namanya beli papan bayi kita mau lihat kendapan modern yang cukup unik ya bentuknya ini adalah abandoned loops nah kira-kira seperti ini kita sudah melakukan apa namanya pengukuran disana cukup unik karena ini sebenarnya dulunya depannya adalah delta jadi di ini yang saya linkerin ini ini kemungkinan besar dulunya adalah delta namun entah kenapa dia mungkin karena dia kalah dengan atau mungkin influxnya yang kurang atau mungkin juga kalah dengan kenaikan muka laut dia abandoned abandoned dan dia mundur ke belakang gitu jadi sebenarnya backfill sementara di depannya ini ada karbonat jadi kalau kita lihat ini SL ini si level si level 1 si level 2 si level 3 yang korespondensi juga dengan dengan apa namanya krono ya dengan waktu ya kalau kita lihat si karbonat ini juga mundur ke belakang ngikutin ngikutin tempat pertumbuhannya sementara si channelnya juga mundur ke belakang jadi kalau kita lihat karakternya seperti ini seperti channel normal tidak bisa dibedakan kalau dari log dengan channel normal tapi di depannya lihat nih seretit jadi kecil-kecil apakah ini ada di bawah permukaan ternyata oh sorry ini kita lihat lagi ini yang lain lagi ini di daerah Pulau Busu sama ini ini base-nya seperti ini SL ini pasir ya tapi ini pasir rombakan dari karbonat nah di depan-depannya ini karbonat yang masih hidup ini bahkan nih bagus sekali kalau ini jadi tempat wisata ya orang bisa jalan-jalan disini walaupun tidak terlalu bagus airnya apa tidak terlalu jernih tapi cukup untuk bisa menghidupi koral-koral yang ada disini gitu ikan-ikannya juga banyak nah yang disini nih ini bar ini ini bukan pasir darat bar ini adalah plastik karbonat jadi ini rombakan karbonat nanti kita lihat contohnya ada di bawah permukaan juga nah ini kalau di bawah permukaan kebetulan ini secara ini secara besar aja level yang ini level yang yang katanya merupakan penunjuk dari salah satu positif penunjuk dari teras resin kalau kita lihat kita lihat secara lebih besar nah ini secara lebih besar ya seperti ini ya tadi tadi yang tadi tuh ini dia disini nih coba lihat ini ini channelnya tebal-tebal ya makin ke arah kanan nah ke arah kanan makin ke arah laut dia makin seretit makin seretit dan mulai banyak strik-strik batu gamping ini sebenarnya banyak sekali ini strik-strik kecil-kecil kayak disini ini ini gamping ini gamping di sini juga banyak nih yang kecil-kecil ini gamping ini juga gamping gampingnya banyak tapi disini gak ada nah ini secara singkat aja kalau kita lihat ini sepertinya normal ya tapi kalau kita lihat di ujung sininya nih ini terlihat nih retrogradasinya jadi kalau bentuk titik-titik ini adalah proyeksi dari garis pantai shoreline trajectory ya tadinya dia disini terus ini sepertinya garis pantainya mundur garis pantainya mundur dan si batu gampingnya maju ke arah sini makin ke atas dia makin maju nah ini justru unik disini jadi ini adalah sesuatu yang baru yang kita temukan ternyata juga prospek terhadap hidrokarbon gitu karena mungkin silketnya bagus kapasitas batuan tudungnya bagus disini sehingga walaupun lapusannya tipis-tipis tapi bisa memproduksi minyak juga walaupun kalau secara lok itu biasanya loknya sangat jelek jadi ini yang perlu hati-hati nanti loknya gak kelihatan bagus tapi kalau di perporasi ini bagus sekali bisa sampai 200-300 barang oke mungkin sekarang kita akan bahas apa sih yang unik di Mahakam Delta walaupun tadi sudah ada beberapa secara sport-spot ya mungkin saya rangkum disini jadi selama perjalanan tadi kita lihat itu kita sudah menemukan beberapa jenis apa ya dikatakan strategi dari si channel ini dalam menghadapi ini ya apa namanya muka laut naik gitu ya atau transgresif jadi kalau kita lihat biasanya para sekuen normal dari satu Deltaik itu seperti ini seperti ini tapi kita lihat banyak ada yang termodifikasi seperti yang di poin 2 ini yang tadi di Makroman itu ada strik-strik gamping disana ini yang kita namakan ini kemungkinan besar adalah kenapa dia ada gamping berarti kalau ada gamping pengendapannya gak ada kalau gak ada kemana padahal si sourcesnya masih ada berarti dia backfill berarti dia mengisi ke belakang jadi si channel itu sebenarnya masih aktif tapi dia tidak tidak prograde ke depan tapi dia justru backfill sehingga memungkinkan atau memberi ruang untuk gamping untuk tumbuh disana lalu ada channel yang tenggelam ini sebenarnya sama dengan normal tapi dia tenggelam tenggelam yang unik adalah di atas-atasnya itu banyak burung padahal burung itu seperti kita ketahui bersama biasanya menjauhi daerah-daerah aktif daerah sedimentasi aktif yang energinya tinggi berarti apa? berarti daerah sini ini pernah aktif dan dia tertinggal sehingga lama-lama burung dan makin ke atas dia berubah menjadi lebih ke arah distal fasies seperti bar bentuk-bentuk bar lalu yang unik lagi yang keempat yang kita temukan juga itu adalah dia tadinya channel tapi dia termodifikasi atau terrejuvinasi menjadi surface menjadi apa namanya ya endapan laut shallow marine endapan laut dangkal di atasnya ini yang tadi kita lihat di daerah makroman juga makin ke atasnya jadi channel normal tapi ke atas-atas udah mulai hilang erosional basenya dan lain-lain justru lebih regular jadinya jadi channel yang termodifikasi menjadi surface dan sepertinya ini belum pernah dibahas di tempat lain fenomena ini hanya baru kita temukan di mahakam mungkin di tempat lain ada tapi mungkin belum terekspos saja nah saya pengen kasih lihat kenapa sih mahakam itu bisa unik dan bisa menunjukkan fenomena fenomena seperti ini kenapa tidak seperti delta-delta seperti normalnya jadi ini sebenarnya sebenarnya apa yang kita pikirkan di awal di kolom kiri di kolom kanannya itu apa yang kita temukan jadi kalau di awal itu konsep delta itu sebenarnya channel peak deposition itu atau periode pengendapan paling puncak itu biasanya di daerah low stand tapi apa yang kita temukan ternyata tidak sesimpel itu ternyata channel itu juga bisa survive dalam kondisi abandonment atau dalam kondisi high sea level jadi kalau kita lihat tadi dia tidak terabandon tapi justru dia bertahan entah itu dia backfill atau dia terrejuvenasi menjadi surface yang kedua tadi ya kita lihat waktu saya kasih lihat di perbandingan antara modebar modern dan modebar yang aktif dan tidak aktif itu di flooding surface flooding surface itu secara konseptual itu ada traceable dari puluhan hingga ratusan kilometer tapi di mahakam itu kita harus hati-hati karena beberapa flooding surface itu sangat lokal jadi gamping itu hanya tumbuh pada saat sungainya tidak aktif nanti waktu sungainya aktif dia mati dia tumbuh di tempat lain jadi si gamping ini pindah-pindah spotted jadi lokal flooding surface lalu MFS maksimum flooding surface itu biasanya dikonstruk based on limestone disini ada banyak sekali layer limestone tapi ya tadi yang saya jelaskan bahwa si gamping ini kebanyakan tumbuh karena ada proses evulsion evulsion itu adalah perpindahan dari sungai jadi kalau sungai ini berpindah-pindah si gampingnya juga ikut dia akan menghindari sungai kalau sungainya ke selatan gampingnya akan tumbuh di utara sungainya ke utara gampingnya akan tumbuh di selatan dan sebaliknya terus yang tadi yang unik juga sistem track itu planar dan bisa diikuti secara regional ternyata disini juga dalam berapa 40 km saja sistem tracknya sudah berubah dari yang high stand menjadi transgressive lalu yang terakhir adalah pasang surut itu hanya terjadi di lower delta plane dan delta front itu konsep yang sudah sebenarnya konsepnya konsep yang dilahirkan di delta-delta konvensional yang ada mungkin di Amerika Utara dan lain-lain delta-delta besar tapi disini di Mahakam tidal efek itu sampai ke kota Samarinda sampai ke bahkan melewati dari sistem delta-nya itu sendiri sampai ke daerah prokluvialnya pun terpengaruh oleh tidal efek ini kenapa nanti kita lihat adalah hubungannya ke coverage dari tidal prism tidal prism itu adalah area yang tercover dari pasang surut dan ukuran dari delta itu sendiri nah ini kita lihat ini perbandingan saya ambil dari Google Earth kalau kita bandingkan kalau kita lihat delta Mahakam itu sepertinya besar tapi kalau kita bandingkan dengan delta-delta lain di dunia ternyata ini delta terbesar itu bukan delta Mahakam coba lihat delta Mahakam ada dimana delta Mahakam itu ada disini delta yang sangat kecil bandingkan dengan dengan Niger sebenarnya ada musim delta Amazon oh ini delta Amazon mungkin satu delta Mahakam itu hanya satu satu gosongnya delta Amazon kita lihat hampir sama ukurannya Mahakam ini delta Parana ini delta paling muda ya di daerah perbatasan Argentina sama Uruguay ini umurnya baru 6.000 tahun tapi bayangkan nih sudah sebesar ini bandingkan dengan Mahakam yang umurnya sudah kalau kalau mahasiskan Mahakam ya mungkin sekitar 14.000 ya kalau misalnya total Mahakam dari ujung sininya ya mungkin sekitar dari mid-mielsen itu mungkin 30 jutaan tahun jadi secara ukuran Mahakam itu bisa dikatakan sebagai delta yang kecil sehingga semua efek yang berlaku di sana bisa jadi akan berpengaruh ke seluruh sistem deltanya oke kesimpulannya mungkin hanya sedikit kesimpulan jadi Mahakam delta itu delta yang kecil tadi sebagai kekatakan konduitnya juga sangat konduit sistemnya juga sangat pendek hanya 45 sampai 50 km secara geomorfologi dia menunjukkan jadi kalau ini segitiga Galway Galway itu mengatakan Mahakam itu sebenarnya sistem klasik dari gabungan antara pasang surut dan sungai tapi kalau secara proses yang sudah kita amati selama ini ternyata ini bergeser karena apa pengaruh gelombang juga sangat besar dia bisa mereginfinasi channel menjadi surface jadi terkadang itu ada interplay antara sungai tidal dan wave lalu lalu appearance itu ada berlaku di mana-mana di seluruh delta mulai dari bukan cuma di delta front dan lower distributory tapi ke seluruh delta sampai ke daerah terestrial seluruh lalu ini tadi tipe-tipe apa namanya sekuen delta x sekuen atau tipe-tipe apa namanya sekuen pengendapan model sekuen pengendapan yang sebenarnya baru dan mungkin belum pernah dibahas sebelumnya itu ketemu semua di Mahakam jadi ada 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 tiga tiga model pengendapan baru sebenarnya yang bisa kita ambil dari Mahakam dan ini juga berlaku untuk di bawah permukaan secara metodologi kita harus berhati-hati karena kita lihat tadi seperti narik-narik gamping sebagai flooding surface juga kadang-kadang kita akan nyasar ya karena gampingnya itu hanya lokal jadi harus ada kronosal di grafik yang jelas jadi istilahnya biostrat sangat penting di sini lalu juga untuk channel to channel correlation itu juga kita harus hati-hati lihat provenance-nya karena kadang-kadang setiap apa istilahnya kalau di Indonesia satu sistem pengendapan itu itu sumbernya berbeda dan mungkin lingkungannya juga berbeda bisa jadi dia satu saat menjadi distributeri lalu rejuvenasi termodifikasi menjadi surface oke mungkin itu slide terakhir saya terima kasih mungkin pesan saya semoga rekan-rekan semua sehat stay safe stay alert dan stay healthy terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator makalista ini saya stop share dulu ya ya pak ya oke that's the end of the first session thank you so much to mr erlangga for the amazing lecture now let's continue to the next session the next session is question and answer so for the participants who want to ask want to ask a question you can click raise hand first and i will call your name and then i will give you permissions to unmute your audio and also turn on your video so you can directly ask your questions and also for the participants who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institutions underscore questions okay there's a question from mr alif dilandy so for mr alif dilandy you can unmute your audio and turn on your video okay miss kalista thank you for the time dan untuk pak erlangga juga thank you untuk pemamparannya sebelumnya saya izinkan perkenalan diri dulu nama saya alif dilandy saya dari universitas kajaran dari fakultas teknik teologi angkatan 2019 jadi pertanyaan saya ini jadi gini pak pada saat ini kan tipe dari maha kam delta sendiri ini kan merupakan transgresif delta nah apakah di sebelumnya itu di sejarahnya yang lampau apakah si maha kam delta ini pernah menjadi regresif delta gak pak ataukah mungkin dari tipe-tipe delta itu bisa berubah-ubah gak pak mungkin seperti itu pertanyaannya pak terima kasih mas alif ya ini bagus pertanyaannya jadi transgresif itu dinyatakan transgresif itu memang benar jadi transgresif itu pada saat ini gitu loh jadi itu mengikuti apa namanya apa ada fasilnya gitu loh jadi mengikuti waktu di line waktu itu sebenarnya dia pernah jadi regresif bahkan bisa dikatakan hampir 80-90% dari delta maha kam itu sebenarnya regresif dia prograding jadi secara secara apa namanya regional secara makro maha kam delta itu prograding sebenarnya dia adalah delta terbentuk karena ada progradasi kan ya tapi pada saat time frame window yang kecil ini dia memang pada saat ini sedang dalam kondisi transgresif atau mungkin di saat-saat yang lalu juga pernah lah mengalami saat-saat transgresif lalu dia prograding lagi tetap secara besar secara global delta maha kam itu bisa dikatakan delta yang prograde jadi prograde tapi ada selang-selang kecil-kecilnya transgresif transgresif mungkin itu ya kira-kira bisa menjawab sudah cukup pak terima kasih banyak mungkin saya kembalikan ke terima kasih pak oke is there anyone who want to ask question if you want to ask question you can click raise hand oke for Mr. Zulfikar you can unmute your audio and turn on your video baik terima kasih MC suara saya terdengar ya terdengar baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya Pak Erlangga atas materinya sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa untuk on cam karena kendala teknis berkenalkan saya Zulfikar dari UNPAT mau bertanya pak mungkin sedikit correlate dengan pertanyaan sebelumnya pertanyaan dari Alif jadi tadi di mention kalau di time frame yang sekarang mungkin Delta Mahakam lagi di fase transgresif dan dulu mungkin lagi umumnya berarti di fase prograde nah pertanyaan saya tadi kan di mention juga kalau untuk si endapan karbonat itu umumnya ketika dia backfill berarti ketika dia lagi fase transgresif mengkoreksi bilasal nah itu kalau untuk dulu berarti ketika dia fase prograde apakah ditemukan endapan karbonat atau bagaimana ya Pak dan mungkin kalau misalkan ada mungkin potensinya kalau misalkan dulu berarti sekarang bisa bisa dikatakan udah bisa jadi reservoir lah kalau misalkan emang emang ada karbonat itu kira-kira kalau misalkan emang ada reservoir karbonat potensinya untuk OLNG seperti apa ya Pak makasih oke terima kasih Mas Zulfikar ya oke bagus pertanyaannya jadi untuk karbonat memang karbonat itu kan mengkompensasi silisih plastik ya Mas Zulfikar ya jadi kalau memang silisih plastiknya kurang dia akan tumbuh dan sebaliknya jadi dalam sejarah maha kami itu karbonat itu ada terus gak pernah gak ada cuman memang secara apa namanya kualitatif kualitatifnya memang bervariasi jadi dia akan peak di transgresif tapi pada saat regresif dia ada tapi mungkin strik-strik kecil-kecil ya tapi gak pernah absen selalu ada tuh karbonat di 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 mahakan bahkan di daerah batu putih yang sekitar mid-miosen itu karbonatnya cukup cukup tebal jadi dia terus ada dan dan memang dia terpresif ya di sumur juga di beberapa tempat kalau di main channel bat kayak di daerah luis di apa istilahnya di major channel beltnya memang tidak pernah kita ketemukan karbonat tapi kalau lebih ke arah marginalnya ke arah atas tuh arah sembra arah putih lama dan lain-lain itu banyak sekali karbonat pada belasan layarnya dia terpresif so far karbonat di kita belum belum proofing menjadi kalau di lapangan kita ya yang di Pertamina itu belum proofing menjadi reservoir sebenarnya tapi ada sih waktu itu pernah kalau gak salah daerah raden itu dibor karbonatnya menghasilkan gas karena apa karena karbonatnya memang satu tipis lalu mungkin dia genesisnya juga cepat dan fresh water mixing karena dia kan tercampurnya sama deltaik sehingga dia jadi lebih tight tidak berpotensi sebagai reservoir tapi dia justru berpotensi sebagai tudung nah itu yang ini apa istilahnya kadang-kadang kita dapatkan prospek-prospek yang tadi seperti di backfield channel itu bukan di karbonatnya di pasirnya jadi di pasirnya itu yang yang mengandung minyak si karbonatnya itu sebagai indikatornya dan sebagai cap saja disana jadi mungkin itu jawabannya kalau yang sebagai reservoir itu baru di lapangannya X-PICO atau sekarang PHSS itu ada satu sumur yang nembus karbonat dan memang menghasilkan gas tapi belum komersial atau tidak ekonomis karena terbatas mungkin besaran baik Pak terima kasih atas jawabannya boleh follow up question gak MC silahkan berarti untuk di daerah mahkam sendiri karbonatnya emang available dan terus-menerus cuma tadi apa mungkin strik-strik tipis-tipis gitu ya Pak untuk kalau misalkan kayak karbonat build up gitu yang emang tebelnya besar gitu kira-kira bagaimana Pak mungkin tadi sempet dimensi juga di daerah utara ya dan itu apakah emang tadi yang dimensi yang udah ada proven ada reserve gasnya apakah itu yang tipis-tipis atau emang yang biasanya tebel-tebel gitu Pak oke jadi kalau yang untuk yang proven gas tadi cukup tebal ya tapi bukan setebal karbonat normal jadi saya kasih perbandingan aja kalau karbonat di Sumatera itu tebalnya bisa 150an meter bahkan ada yang 200 meter kalau di kita itu mungkin tebalnya itu 30 meter udah bisa dikatakan tebal jadi sementara yang so far yang saya temukan itu paling tebal itu mungkin sekitar 6-7 meter jadi gak tebal-tebal seperti itu dan yang seperti tadi kita lihat di itu ya yang di abandon mode bar kan ada karbonat itu tuh sebenarnya belum build up itu masih moundit aja moundit kecil-kecil dan itu juga spesifik spesies yang hidup di sana karena kebanyakan alga yang tahan terhadap influx dari sedimen daratan kalau karbonat-karbonat yang diversity-nya lebih banyak jadi diversity-nya tidak sebanyak karbonat yang ada di Jawa atau di Sumatera karena ini kan sistem sungainya juga cukup suffocate kita katakan suffocate itu apa suffocate itu kan artinya mencekik meracuni meracuni karbonat tipis tipis paling tebal tadi sekitar 6-7 meter dan tight sih rata-rata karbonat sangat tight tidak terlepas tidak melepas kemungkinan bahwa ada prospeknya mungkin nanti generasi ke depan yang bisa ketemu memang kalau di Mahakam itu normalnya karena dia interplay dengan silisih plastik membatasi pertumbuhan karbonat tapi kalau kita turun ke bawah lagi ke umur tadi kan mulainya kapan oligomiosen di paleogen itu kan kita tidak tahu karena deltanya belum terbentuk kalau deltanya belum terbentuk bisa saya katakan lokasi ini adalah lokasi yang sangat ideal untuk pertumbuhan karbonat karena dia di tropical buktinya bahkan ada delta besar aja karbonat tetap berupaya untuk tumbuh bisa dibayangkan coba kalau nggak ada Mahakam di sana nah itu karbonatnya pasti bagus subur di sana nah kalau mau cari karbonatnya mungkin yang di bawah itu di bawahnya oligosen di daerah di oligosennya mungkin kalau di daerah Tarakan itu ada karbonat tabalar umurnya itu eosen oligosen kalau nggak salah jadi di paleogennya tapi kalau dia sudah mulai berinteraksi dengan delta Mahakam agak sulit mengharapkan ada karbonat yang yang bisa tumbuh di sana mungkin itu ya Mas Zulfikar baik Pak terima kasih banyak atas jawabannya oke oke untuk para 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 yang ingin tanya pertanyaan kalian bisa klik raise hand dulu dan saya akan beri permisi untuk unmute audio video oke untuk Mr. Fahrul you can unmute audio and turn on video suaranya nggak terdengar ya oke halo Pak terima kasih Pak atas presentasinya perkenalkan saya Pak Rul dari Geologi 4 sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan ada sekitar 3 tapi saya coba satu dulu takutnya ada partisipan lain yang bertanya yang yang saya tanya tadi kan sudah ada slide presentasi mengenai salin makasih yang sangat berpengaruh bagi biota dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar daerah itu nah untuk sedimennya sendiri Pak terutama perkenalkan dari hidroparkun atau migas di sana apakah dari kandungan salinitas itu akan berpengaruh nantinya ya itu mungkin Pak oke pertanyaannya bagus nih dari Pak Rul ya jadi terkaitan ya antara apa namanya salinitas otomatis salinitas itu membentuk apa namanya variasi dari vegetasinya ya gitu ya tentunya akan sangat berpengaruh karena nanti dari apa istilahnya ya itu tumbuhannya sendiri juga kan beda-beda gitu kalau yang di darah hardwood ya dia akan lebih ini lebih lip tinitnya lebih besar lebih apa namanya secara geokimia hidrokarbon juga dan biasanya juga secara apa namanya coolnya kalau kita lihat dari coolnya batu baranya itu juga tebal-tebal gitu dia akan banyak kemungkinan besar lebih menggenerate gas namun namun kalau misalnya kita makin ke laut ke arah nipah dan mangrove nah ini yang unik disini kenapa karena kalau kita lihat kerogen dari sistemnya mahakam ini type 3 gitu loh orang tahu type 3 itu sebenarnya menghasilkan gas lebih dominan tapi kenapa kok di daerah lapangan-lapangan kita tuh banyak minyaknya itu karena ininya material organik yang yang terendapnya juga yang sangat berpengaruh kalau dia lebih banyak di apa silahnya leaves ya daun-daunan gitu itu akan lebih menjenerate minyak sementara yang karena dia bukan hardwood ya tapi kalau yang hardwood itu kan jelas yang utama material utama pembentuknya adalah kayunya gitu nah kayu itu akan membentuk lebih membentuk ke gas jadi itu sangat berpengaruh sebenarnya nantinya tergantung di daerah mana dia ini kita temukannya gitu loh terima kasih pak atas jawabannya cukup jelas mungkin buat partisipan lain apakah ada yang bertanya sebelum saya bertanya selanjutnya sepertinya tidak ada ya pak boleh saya lanjutkan pak ya tadi itu ada perubahan fasias ya pak di singkapan yang tadi diterangkan secara tiba-tiba nah yang biasanya kan unik gitu kalau tiba-tiba seperti itu apa yang menyebabkan bisa tiba-tiba fasiasnya berubah dari distributi channel kemudian jadi kemudian langsung ke modbar oke kalau distributory channel ke modbar jadi perubahannya itu kan lebih perubahan karena erosional kalau tadi yang saya tunjukkan modbar terus di erosi oleh distributory channel itu normal sebenarnya jadi perubahan fasias secara normal karena memang lateral jadi kalau pernah dengar konsep Walter Lowe Walter Lowe itu kan menyatakan bahwa variasi-variasi apa variasi fasias itu sebenarnya terjadi secara lateral bukan secara vertikal apa yang kita lihat sekarang itu secara semu adalah perubahan secara vertikal karena kita lihat dari penampang dari sumur itu sebenarnya karena ini karena memang dia extend-nya secara lateral itu berubah-ubah jadi nanti ada namanya stacking pattern misalnya programming itu ya dia berubah makin ke atas makin ke laut dangkal kalau transgresif tadi dia makin ke atas makin ke laut dalam sebenarnya bukan karena dia secara vertikal berubah seperti itu tapi secara lateralnya memang dia bergeser atau shifting seperti itu nah mungkin kalau misalnya tadi perubahan dari distributeri menjadi modbar itu normal ya mungkin yang agak unik di mahakam itu adalah misalnya perubahan fasies dari distributeri menjadi surface itu kan agak unik tuh jarang jarang ada yang mendapatkan kondisi seperti itu kadang-kadang juga ada misalnya kita katakan TMS tidally modulated surface jadi surface yang terpengaruh secara tidal jadi campur-campur nah itu karena apa kita kembali lagi ke istilah fasies tadi fasies itu kan variasi lateral karena ini ya karena aspek-aspek entah itu chemistry atau mekanik atau mungkin juga biologis gitu nah mungkin kalau disini kalau dari distributeri ke surface ya mungkin karena mekaniknya mulai berbeda yang tadinya karena mekanik aliran karena current lalu dia terombak menjadi mekanisme gelombang seperti itu jadi kuncinya perubahan fasies itu tiga tadi padanya mungkin perbedaan dari biota atau perbedaan apa namanya proses sedimentasi atau mungkin juga secara fisik terima kasih terima kasih terima kasih atas jawabannya kembalikan mungkin ke Tekalista sebagai MC oke for other participants want to ask question you can raise your hand or you can ask your question via chat boom with the format name underscore company or institutions underscore mungkin sambil nunggu saya mau menyapa ini yang namanya Hilmi ayahnya teman saya pak teguh kirim salam buat ayahnya ya oke to Jasmine you can to Jasmine you can unmute your audio and turn on your video oke terima kasih selamat pagi Pak Erlangga sebelumnya terima kasih atas pengaparan materinya materi yang sangat menarik perkenalkan nama saya Jasmine dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Perjalanan disini saya mau tanya pak di Mahakam sendiri itu bagaimana sih petroleum system yang berkembang dan apakah sudah efektif apabila dilakukan produksi pak oke petroleum system dan apakah sudah efektif maksudnya itu efektif apa sudah diproduksikan secara ini gitu ya oke mungkin yang saya coba yang pertama dulu jadi kalau petroleum system di Mahakam itu sebenarnya simple ya karena seperti tadi saya katakan kebanyakan Delta itu adalah dia membawa semuanya gitu loh jadi sistemnya itu apa ya sistem paket lah gitu loh paket lengkap jadi kalau kita lihat Delta itu satu reservoirnya ada lalu dia juga punya material organik sendiri yang dia bawa dari darat lalu apa sih ininya kan kalau petroleum system ada apa aja kan ada ada reservoir ada source rock ada trap ya terus ada seal rock cap rock cap rock cap rock nya juga dia produksi sendiri karena Delta kan juga tadi kita lihat banyak lumpurnya gitu loh yang jadi nanti jadi lempung atau jadi seal yang akan memerangkap hidrokarbon gitu nah jadi semua sistemnya ada dan jadi kalau petroleum sistemnya itu kalau kayak di Sumatera misalnya atau di Jawa ada beberapa contoh petroleum sistem yang memerlukan migrasi yang jauh jadi dari source rock yang biasanya di seal si migas itu tertransfer melalui sesar ya melalui patahan sehingga dia nanti terperangkap kalau disini mungkin ada yang seperti itu tapi kebanyakan juga dia bisa jadi ini apa namanya simple saja jadi kitchennya juga disana gitu loh kitchennya di reservoirnya sendiri jadi once dia mencapai maturity ya dia akan mature sendiri dan akan terperangkap sendiri disana gitu loh jadi sistemnya itu lebih mudah sehingga bisa dikatakan resikonya juga gak terlalu tinggi disini untuk pencarian hidrokarbon kalau apakah produksinya sudah optimal atau belum sebenarnya mahakam ini sejarah produksinya sudah sangat lama bahkan ini salah satu sistem-sistem disini bahkan salah satunya yang tertua di Asia kayak di lapangan Louis itu mungkin lapangan pertama di Borneo itu di 1897 sudah mulai ada discovery disana bahkan menginspirasi untuk discovery di di daerah Malaysia sana di Miri dan lain-lain untuk produksinya cukup besar dulu di peak produksinya kalau gas itu bisa sampai sekitar 2,5 juta 2,8 juta kalau dimahakan cukup besar minyak juga besar saya rasa kalau untuk produksi sudah cukup optimal sebenarnya disini yang diharapkan itu adalah sebenarnya nanti penemuan-penemuan baru karena perlu diingat disini terutama sistem delta itu kan isolated batas reservoirnya bukan reservoir yang menyambung panjang jadi decline-nya juga sangat tinggi sehingga kalau kita tidak ngebor-ngebor lagi disana satu saat cepat habis ini membuktikan kenapa dia masih tetap produksi artinya aktivitas pemboran di Mahakami itu berjalan terus bahkan bisa dikatakan Indonesia itu mungkin paling agresif di daerah sini karena memerlukan banyak bor untuk menyerap hidrokarbon yang ada disana dan juga kita harapkan dari adik-adik ini nanti ke depannya mungkin jadi masa depan mungkin bisa mengembangkan konsep-konsep baru disana karena saya rasa walaupun produksinya optimal tapi kans untuk penemuan prospek-prospek baru itu masih besar di daerah sini mungkin itu aja ya Mbak Jasmine oke Pak terima kasih Pak oke there's still time for question and answer session so all of the participants want to ask question you can raise your hand or you can ask your question via chat I will read it up okay to Giena you can unmute your audio and turn on your video. Ada dari delta yang terbentuk di River Maut dengan delta yang di Lake K gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Giena. Ya, bagus nih pertanyaannya. Apa perbedaan delta yang terbentuk secara normal di laut atau di danau? Tentunya satu mungkin nanti dari dimensinya. Dimensinya juga tergantung kan besar danaunya seperti apa, dan ininya secara sekuen sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Mirip-mirip, karena delta itu kan tetap terbentuk di pertemuan antara ini ya, apa namanya, daratan dengan air gitu ya. Standing body of water ya. Nah, cuman mungkin untuk membedakannya memang harus lebih, kita harus lebih ngulik lagi, harus lebih ke specify lagi, lebih ke hal yang lebih detil. Jadi kalau kita lihat secara kenampakan, itu mirip-mirip gitu ya. Ada para sekuen delta, ada mulai dari pulau delta, ada delta plane, ada distributorinya, dan lain-lain. Yang pastinya kalau di danau mungkin dimensinya lebih kecil, tapi asosiasinya yang mungkin perlu kita lihat. Kalau delta biasanya itu asosiasinya dengan laut, kalau ini kan asosiasinya dengan air tawar. Sehingga mungkin nanti kita lihat dari kerogen type-nya mungkin beda. Kalau delta yang ada di darat, mungkin type 3, type 2, type 3 ya. Itu rata-rata, sorry yang di laut ya. Tapi kalau delta yang di danau itu mungkin dia akan lebih ke arah algae gitu loh. Jadi type 3, ya memang di daerah-daerah pinggirannya marginalnya type 3. Makin ketahannya nanti asosiasinya dengan type berapa kalau algae itu. Type 4 ya, type 4. Terus juga mungkin dari polen dan lain-lainnya juga bisa kita determine mana yang danau, yang mana yang danau, yang mana yang laut gitu. Lalu juga kalau di danau kan tentunya nggak ketemu ya, fosil-fosil bentik laut gitu. Terus apa namanya, poraminivera laut juga nggak ketemu. Ya fresh water ininya. Lalu ya itu sih sebenarnya. Kebanyakan delta di danau itu lebih tipis secara parosekuennya dan juga lebih terbatas gitu, besar-besarannya. Dibanding dengan delta-delta yang terbentuk dari kontinental ke arah laut gitu loh. Jadi danau itu sistem mininya dari delta laut sebenarnya. Mungkin itu ya Mbak Giana. Baik Pak Rangga, terima kasih Pak. Oke, for the participants who want to ask, you can click raise hand first and I will call your name and then I will give you permission to unmute your audio and turn on your video. And also for the participants who want to ask questions via chat, you should use this format name underscore company or institutions underscore questions. Thank you. okay if okay if there is no questions uh i will close this session so now before we end the activity uh there is a post test use kahut platform so to all of the participants please join the kahut and you can use the code on the screen and the participants are required to use kahut username with real name i will wait for two minutes to participants to join the kahut so so selamat menikmati 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 ulaska lainnya entah menikmati Mr. Yvonne, dan tempat kedua adalah Hilmi, dan tempat pertama adalah Putri Dewi. Jadi, congratulations to Putri Dewi, you did very well. You can contact me via line or WhatsApp for the prize. And for the other participants, don't be sad, because APG Unva Student Chapter still has many course and study clubs that you can join. So, please stay tuned to our social media. Once again, I would like to say thank you to Mr. Erlangga for the lecture. And now, we will give the symbolize of e-certificate to Mr. Erlangga as a speaker of our virtual field trip. It will give by Ms. Tiwi Oktarisma as a president of APG Unva Student Chapter 2021. To Ms. Tiwi Oktarisma, the time is yours. Okay, the event is enough for today. So, thank you to Mr. Erlangga for the amazing lecture today's activity. And I hope after this, we will increase our knowledge and scaling up of good implementation later. I hope Mr. Erlangga stay safe and keep healthy to maintain your condition during this kind of pandemic. So, thank you for amazing lecture to Mr. Erlangga. Thank you so much, Mr. Tiwi. You're welcome, Mr. Erlangga. Terima kasih. 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 Terima kasih.